Intro Aduh, kemarin itu hujan deras Terus rumahnya temannya Kak Sara nih Roboh Aduh, kasian banget deh Kak Sara mau bantu teman Kak Sara Mau cari kayu untuk benerin rumahnya temannya Kak Sara Tapi di sini cuma ada pohon pisang Mana bisa dijadiin buat bangun rumah Kalau gitu Kak Sara mesti ke hutan nih Yuk adik-adik temenin Kak Sara yuk ke hutan Oke yuk kita berangkat Tiba saatnya untuk merasakan enaknya jadi pohon Enak gak ya? Ah coba aja deh Jadi pohon Ah yang itu kurang kuat kayaknya pohonnya Cari lagi, cari lagi Yah yang itu masih muda Kayunya pasti belum kuat Loh Ini nih Sepertinya cocok adik-adik Tuh Wah Kayunya kuat Pohonnya besar Ini boleh kita tebang ya Adik-adik hitung Bersama Kak Sara yuk Kita mau tebang pohonnya Oke siap ya Satu Dua Tiga Loh Kayaknya tadi Kak Sara dengar suara orang teriak kesakitan ya Masa sih pohonnya bisa ngomong Lagi deh lagi Kita hitung lagi ya Satu Dua Tiga Aduh Loh Pohonnya kesakitan Loh Loh Kak Sara Ternyata Kak Sani ya ampun Aku kaget Aku pikir kok pohonnya Gimana sih Pohonnya bisa ngomong Iya Ya ampun tau ya Kak Sani Kak Sani kenapa jadi pohon Aku ingin ngerasain jadi pohon tuh enak enggak Aduh pantusan Tadi tuh Kak Sara cari-cari Kak Sani Kita tuh mempujian Hari ini Hari ini kan Aduh Iya makanya Tadi gak ketemu Kak Sani Jadinya Kak Sara ke hutan deh Terus ngapain cari pohon Cari kayu Mau bantuin temenku Kak Rumahnya rumbuk Oh gitu Kalau gitu Kita pujian dulu aja Iya deh kita pujian dulu aja ya Habis itu aku bantuin cari pohonnya Bener ya dibantuin ya Iya kirain tadi Ada ulet Aku kan takut ulet Habis itu sakit yang kedua Aku sampe kaget pohonnya bisa ngomong Yang penting sekarang Kita mau pujian ya Kak ya Iya deh kita pujian aja dulu ya Kak ya Ngucap syukur atas berkat Tuhan Nah itu adik-adik Iya Adik-adik sudah siap Iya Wah berarti Kita harus mulai pujian dulu Kak Baru nanti kita main ke hutan lagi ya Oke adik-adik ntar bantuin ya Cari kayu Kak Sara Iya Kan buat bantu temennya Biar cepat selesai ya Kak Kalau dibantu bersama-sama Tapi adik-adik mau daripada di rumah Yuk kita bangkit berdiri Kita pujikan lagu panjang dan lebar Oke semuanya harus berdiri ya Kak Karena ada di tangan ya Kak ya Berdiri semua Sebut tangan adik-adik Kita mau ukur kasih Allah Panjang dan lebar Panjang dan lebar Kasih Yesus Panjang dan lebar Tinggi dan dalam Tinggi dan dalam Tinggi dan dalam Kasih Yesus Apa lagi nih Kak Tinggi dan tinggi Tinggi dan tinggi Kasih Yesus Tinggi dan tinggi Lebar dan dalam Lebar dan dalam Kasih Yesus Yuk sekarang Kak Sara Yang ini Panjang dan tinggi Panjang dan tinggi Kasih Yesus Panjang dan tinggi Lebar dan lebar Lebar dan lebar Lebar dan lebar Kasih Yesus Lebar dan lebar Wow Kasih Yesus tuh untuk siapa aja sih Kak Sara? Untuk Kak Sara Untuk Kak Sani Untuk Kak Karen juga Kak Dan untuk kita Kita semua alam semesta ya Kak Baik pohon-pohonan, burung-burung Semua dikasih Tuhan Makanya kita wajib mengucap syukur Kalau pohon-pohon gak bisa mengucap syukur ya Kak Kita bersyukur adik-adik Bisa mengucap syukur sama Tuhan Tetapi Kita mau minta pimpinan Roh Kudus Agar kita Makin berkenan Dan diberkati Tuhan Kalau gitu sekarang Kak Kita mau doa pembukaan dulu ya Kak Biar kita makin diberkati ya Kak Sikap doa yang baik Kita mau pujikan lagu Bapak ku datang padamu Kita ingat berkat Tuhan Kita syukur Dan kita menaikan pujian Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu Naik dan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu Naik dan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi pagi, 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 siang, sore, malam, hari Tak antinya mengucap syukur Agak kebaikan pagi, siang, sore, malam, hari Pagi, hari, siang, hari Sore dan malam, hari Tak antinya mengucap syukur Atas kebaikan, atas kebaikan Atas kebaikan, atas kebaikan Atas kebaikan Adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya Ikuti Kak Farah berdoa Benar Tuhan, tak henti-hentinya Tak henti-hentinya Kami mengucap syukur Atas kasih Dan kebaikan Tuhan, sebentar lagi Kami mau Memulai Kebaktian sekolah minggu Kebaktian sekolah minggu Tuhan pimpin Dari awal Pertengahan Hingga akhir Sebelumnya Ampuni Segala dosa Dan kenakalan kami Tuhan Kami mau Melanjutkan kembali Puji-pujian kami Biarlah Puji-pujian kami Menjadi Dupa yang haru Dihadapan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa Amin Amin Ya Kita sudah berdoa Kak Sudah berdoa Kita sudah minta Roh Kudus hadir Di tempat ini Dan di rumah adik-adik Sekarang kita mau lanjut gak Kak Puji-pujian ya Kak Iya lanjut Kak Tapi Kakak tadi penasaran Kak Sarah Kok bantu temennya Emang temennya sering bantuin Kak Sarah ya Iya Temen Kak Sarah Baik bantuin Kak Sarah Jadi Kak Sarah juga Bantuin temen Kak Berarti kita harus saling tolong menolong Iya benar Harus saling bantu Adik-adik Sama temen-temennya Saling tolong menolong gak Wah Coba denger jawabannya Kak Kalau adik-adik gak saling tolong menolong Ntar gak jadi serupa dengan Yesus ya Kak Oh emang kenapa Kak Kan Yesus sudah nolong kita Sudah nolong Kak Sarah dan adik-adik Jadi Karena Tuhan Yesus menolong kita lebih dulu Iya Kita harus juga Menolong sesama Kak Oh begitu ya Kak Dan terlebih kita harus buang segala yang tidak berkenan di mata Tuhan Kak Oh iya kalau udah menolong sesama tapi masih nakal Iya Masih suka marah-marah Marah-marah Masih sombong Suka apa lagi Kak Karen Kalau di sekolah tuh Kak Yang jelek-jelek Kalau di sekolah Oh iya suka nyontek Nyontek kata Kak Karen Berarti gak boleh ya Kak Gini-gini apa cubit Cubit Terus Pendang Gini-gini Kak Kukul Aduh Itu harus dibuang dulu Harus dibuang semuanya Makanya kita mau pujikan lagu biar kita ingat Oh iya Lagu ini Iya aku tau lagunya Kak Kak Karen juga tau kan Yuk kita mulai aja yuk Aku senang jadi anak Tuhan 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 Anak Tuhan gak boleh nakal Oh gak boleh nakal ya Tuhan Yesus, aku senang Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang Jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan Tuhan gak boleh, sombong Sombong, sombong, sombong itu gosah Sombong, sombong, sombong itu gosah Sombong, sombong, sombong itu gosah Tuhan Yesus gak cekan Nyontek, nyontek, nyontek itu jelek Nyontek, nyontek, nyontek itu jelek Nyontek, nyontek, nyontek itu jelek Marah, 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 marah itu berusaha, marah, 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 marah itu berusaha, marah, 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 marah itu berusaha, Sihan Yesus berusaha. Nah, kalau itu semua dibuang, Kak. Dibuang semua? Ya, Tuhan Yesus seneng apa? Pasti seneng, Kak. Pasti seneng, adik-adik. Makanya kita menjadi anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan ya, Kak. Iya, anak Tuhan yang baik ya, Kak. Nanti setiap kita doa, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, Kak. Pasti, Kak. Gitu, adik-adik. Nah, sekarang kita juga mau mendengar firman Tuhan. Biar kita diajar ya, Kak. Iya. Untuk makin berkenan di hadapan Tuhan. Iya, makin berkenan. Siapa yang rindu dengerin firman? Wah, Kak Sarak, Kak. Aku sih aku rindu banget, Kak. Iya, nanti kita juga dengerin. Nanti Kak Caca mau bawain firman, adik-adik tetap bangkit berdiri. Sikap doa yang baik. Kita siapkan hati kita dengan pujian. Tuhan aku rindu. 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 Penuhi aku dengan rohmu. rindu. Ku rindu. Ku rindu. Tuhan aku rindu. Kau hadir disini. Saat ini Tuhan. Tuhan. Kau rindu. Ku rindu. Rindu. Rohmu mengurangi. Saat ini. Kurindu. Ku rindu. Ku rindu. Kau hadir disini. Saat ini. Tuhan Kurindukan Rohmu Menggurapi Saat ini Kusus Tadi kakek Kipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa untuk firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya Kau hadir Dalam pujian kami Kami bersyukur Kau menerima Puji-pujian kami Dan kami percaya Tuhan juga terima Persembahan Yang kami siapkan Yang kami berikan Kepada Tuhan Kiranya Boleh Menyukakan Menyukakan Hati Tuhan Dan memperlebar Dan memperlebar Kerajaan Tuhan Kerajaan Tuhan Sebentar Sebentar Kami mau Kami mau Mendengar firmanmu Mendengar firmanmu Urapi Urapi Kak Caca Yang menyampaikannya Yang menyampaikannya Biarlah Kami Yang mendengar Yang percaya Yang percaya Diberkati Diberkati Oleh firmanmu Oleh firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami siapkan Dengar firmanmu Mendengar firman Haleluya Haleluya Amin Amin Halo adik-adik Ketemu lagi dengan Kak Caca Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan Duduk yang manis Dibuka telinganya Kita mau dengerin firman Tuhan Nah dari awal bulan Kita denger firman tentang Nabi Elia Dan Nabi Elisa Kakak mau lanjutin cerita tentang Nabi Elisa Nabi Elisa itu siapa sih? Nabi Elisa dipilih Tuhan Untuk menggantikan Nabi Elia Sekarang Nabi Elisa sudah menjadi Nabi Elisa senang menyampaikan firman Tuhan ya Jadi banyak-banyak orang yang Mengikuti Nabi Elisa menjadi murid-muridnya Mereka mendengarkan firman Tuhan Mereka juga melihat Mujisan yang dilakukan oleh Nabi Elisa Jadi semakin banyak murid-murid yang ikut Mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa Nah biasanya Nabi Elisa saat menyampaikan firman Tuhan Saat mengajar Mereka berkumpul di sebuah rumah Jadi Nabi Elisa menyampaikan firman Murid-muridnya datang duduk Mendengarkan firman Tuhan Tapi karena semakin banyak murid-muridnya Nabi Elisa Rumahnya gak cukup adik-adik Sampai ada yang berdiri di depan pintu Berdiri di depan jendela Berdiri mendengarkan pengajaran Nabi Elisa Elisa di rumah juga udah gak bisa duduk Dempet-dempetan Karena muridnya bah Banyak Nah murid-muridnya ini berkumpul Mereka cari ide Gimana ya Biar kita bisa mendengarkan pengajaran Nabi Elisa Dengan nyaman Bisa duduk Bukan ada yang berdiri di luar lagi Hmm gimana ya Nah ada yang punya ide Gimana kalau kita perluas Rumah Nabi Elisanya Jadi semua bisa masuk Kita bangun Kita renovasi Hmm boleh 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 Kita butuh apa ya Kalau mau bangun rumah Mau Bangun rumah butuh apa Kayu Kita butuh kayu yang banyak Cari dimana kayunya Oh tenang-tenang Di dekat sungai Jordan Banyak pohon Kita ambil aja disitu Oke boleh Mereka mulai gambar Hmm ini gambarnya rumahnya Mau digedein sebelah sini Dibikin tingkat Oke Sudah jadi semua Mereka datang ke Nabi Elisa Nabi Elisa Kita punya ide Kita mau besarin rumahnya Biar saat ibadah Orang-orang bisa masuk Gak berdiri lagi di luar Nabi Elisa Oke boleh Nih gambarnya Udah ada Nabi Elisa Yaudah kalian jalanin Murid-muridnya Semangat Kita mau cari kayu Kalau mau cari kayu dari pohon Mau ditebang kan adik-adik Butuh peralatan apa Ingat gak tadi Pujian Kak Sarah Mereka bawa alat tuh Gimana dong ya Mau bangun rumah Mau bangun rumah Lagi kapak Lagi nebang pohon Tiba-tiba Tiba-tiba mata kapaknya copot dari gagangnya Terus mentol Mereka masuk ke dalam sungai yurt-muridnya Murid ini Aduh gimana aku gak bisa nebang pohon lagi Terus ini kan kapaknya minjem Nanti aku balikinnya Nanti aku balikinnya gimana Dia takut Dia sedih Gimana ya Akhirnya dia datang ke Nabi Elisa Minta pertolongan Nabi Elisa Tolongin aku Mata kapaknya tenggelam Aku harus bagaimana Nabi Elisa adalah Nabi yang baik Anak Tuhan yang baik Anak Tuhan mau saling menolong Nabi Elisa tanya Dimana kapak itu jatuh Tunjukin Murid ini tunjukin Disitu guru Jatuh disana tenggelam Gimana ya Coba Nabi Elisa ngapain ya Bernang Nyeleng Ngambil mata kapaknya Kita buka sama-sama yuk Di Alkitab Siapin Alkitabnya Kita buka Di dua raja-raja Dua raja-raja 6 Ayat 6 Dua raja-raja 6 Ayat 6 Kita baca sama-sama ya Tetapi Berkatalah Abdi Allah Kemana jatuhnya Lalu Orang itu Menunjukkan tempat itu Kepadanya Kemudian Elisa memotong Sepotong kayu Lalu dilemparkannya Kesana Maka Timbulah mata kapak itu Dibuatnya Ngapain Nabi Elisa Nabi Elisa Motong Sepotong kayu Lalu dilempar ke Dalam sungai Dimana mata kapak itu Jatuh Setelah dilempar Apa yang terjadi adik-adik Mata kapak yang tadi Tunggelam Timbul Lagi Elisa dipakai Tuhan Untuk melakukan Mujisan Murid yang tadinya sedih Jadi senang lagi Mata kapaknya Timbul Elisa nyuruh Ya kamu ambil Nah Muridnya Nabi Elisa Gak sedih lagi Karena Ditolong Sama Nabi Elisa Sekarang Dia bisa mulai Kerja lagi Mengumpulkan Kayu Setelah mengumpulkan Kayu Murid-muridnya Membangun rumah Dan akhirnya Rumahnya Jadi Sekarang Murid-murid Nabi Elisa Bisa masuk Kedalam rumah Mendengarkan pengajaran Nabi Elisa Dengan nyaman Karena rumahnya Sudah Besar Adik-adik Dari cerita ini Kita belajar Apa sih Kita belajar Untuk saling Menolong Anak Tuhan Harus saling Menolong Seperti Nabi Elisa Saat muridnya Mengalami masalah Minta tolong Nabi Elisa Mau menolong Itu tandanya Anak Tuhan yang Baik Kita juga harus Seperti itu Mau Saling Menolong Kalau ada yang kesulitan Adik-adik Mau tolong Contohnya Sekarang Semua di rumah ya Adik-adik Di sini Siapa Yang punya adik Ada ya Kalau lagi sekolah Online Adik-adiknya Adik kalian Bingung Ini pelajarannya Susah banget ya Gimana Ngerjainnya Nah Kalian mau bantuin gak Sini Kakak ajarin Kita belajar Sama-sama Ditolongin Adiknya Siapa yang begitu Kalau yang mau nolong Good Kalau yang belum nolong Ayo Harus jadi anak Tuhan yang baik Saling mah Menolong Misalnya maminya Lagi repot Adik-adik tanya Mami Mau dibantuin apa Nah Itu anak Tuhan yang Good Mau saling mah Menolong Sip Firman kakak Sampai di sini Sekarang Bangkit berdiri Lipat tangannya Tutup matanya Ikuti kacaca berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Hari ini Kami mau Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Bapak Terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Sampai pagi adik-adik Nah Sudah memuji Tuhan Terus Sudah dengar firman Tuhan nih Sekarang Aktivitas nih adik-adik Yuk Siapin Kertas Atau buku adik-adik Untuk pekerjaan rumah sekolah Kita tulis sama-sama Judul Hari ini Judulnya Kapak tenggelam Kapak yang tenggelam Dan timbul kembali Judul Kapak yang tenggelam Dan timbul kembali Setelah judul Dibawanya Bahan Dua Raja-Raja Bahan Dua Raja-Raja Enam Ayat Satu Sampai tujuh Ulangin lagi Kakak ulangin lagi ya Bahannya Dua Raja-Raja Enam Ayat Satu Sampai tujuh Lalu Ayat emasnya Hari ini Ephesus Empat Ayat Dua Ephesus Empat Ayat Dua Yang berbunyi Hendaklah kamu Selalu Rendah hati Lemah lembut Dan sabar Ini cukup panjang nih Kakak ulangin lagi Dari awal Hendaklah kamu Selalu Rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah Kasihmu Dalam Hal Saling membantu Kakak ulangin lagi ya Semuanya Ephesus Empat Ayat Dua Hendaklah kamu Selalu Rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah Kasihmu Dalam Hal Saling Membantu Sudah Nah Nah Kalau ini Untuk Kelas Yang Kelas Yang besar Kelas Yang kecil Dipendeknya aja Ambil yang belakangnya aja Tunjukkanlah Kasihmu Dalam Hal Saling membantu Nih Kakak Sekarang Melakukan Aktivitas Membuat Seperti ini Cara buatnya Kakak tunjukin ya Adik-adik Ambil kertas 20 x 20 20 x 20 Warna pink Atau merah muda Lipat 4 Lipat 4 nih Sudah lipat 4 Ambil jarak Dari kiri Dari kiri 2,5 cm Kita potong Nah Yang atas Sama yang bawah Dari sisi yang kanan ini 2 cm Ini 2,5 cm Ini 2 cm Nah Kalau kita buka Lebar atas Sama bawah Sama Ini lebih besar Daripada yang kiri Sama kanan Lalu Setelah ini Kita lipat Kita lipat Dari atas Ke bawah Lipat Lalu Ambil tengah Seperti ini Satunya lagi Sisi yang sebelah kiri Kita lipat lagi Ketengah Sudah Jadi lipatan Ini kita lipatnya Seperti ini Nah Jadi Ini udah 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 Jadi Dasarnya Lalu Adik-adik Siapkan Kertas Warna hitam Atau printer Nge-print aja Lalu tuliskan Ephesus 4 Ayat 2 Lalu Adik-adik Di rumah Boleh pakai LEM Atau Double tip Seperti kakak Ephesus Kita tempelin Disini Ketengah Nah Yang ukuran Yang kertas ini Ukurannya Lebih kecil Harus lebih kecil Dari yang ini Kalau ini kan 2,5 x 2,5 Berarti 5 cm Ini berarti Kakak ambil 4 cm 4 cm Panjangnya Disini Sekitar 9 cm 9 cm Yang ini juga Ini 4 cm Panjang kesininya 9 cm Kita tempelkan di bawahnya Oke Lalu selanjutnya Siapkan Kertas Tulis yang Ayatnya Seperti yang kakak tadi Sebutkan Hendak Hendaklah kamu Selalu rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah Kasimu Dalam hal Saling membantu Nah Selanjutnya Selanjutnya Adik-adik Pakai lem Atau double tip Juga boleh Sama seperti kakak tadi Yang udah kakak Kasih tau tadi Nah Yang di atas Tempel Satu sini Atau kasih lem Di sisi yang sebelah atas Ini kan lipatan Sisinya yang sebelah atas Lalu Yang sebelah kiri Sisi yang bawah Kanan Atas Kirinya di bawah Kita tempelkan aja Seperti ini Nah Ini Udah jadi semua Dasarnya Lalu Selanjutnya Adik-adik Siapkan Kertas Warna hitam Ini 6 cm Kali 20 6 cm Kali 20 Adik-adik Ambil Lemnya lagi Atau double tip Nya lagi Minta Papa mamanya Guntingin Kalau pakai double tip On Forenet On O Sisi yang Sisi That's Sisi 4 cm Sisi 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 Kalau ini Kakak kan pilihnya warna hitam Sama warna pink Kalau gak punya warna hitam atau warna pink Boleh adik-adik Terserah di rumah ada warna apa Bebas kreasinya adik-adik aja Mau warna hijau sama kuning Atau biru sama orange Terserah Gak harus ikutin kakak Warna hitam sama pink Ini kakak pilihnya Sesuai Lagi sesuai dengan kakak aja Nah selanjutnya Ini yang tadi 6 x 20 cm Kita lipat 2 Kita lipat 2 Selanjutnya Kita tempel disini Kita tempel Nah Jadi Sentuhan terakhir Pakai bentuk apa aja kakak Eh adik-adik ada Stiker boleh Atau apa boleh Atau apa boleh Kakak di depannya Pasang ini Atas Ini Oke Ini Untuk Ada 2 Yang tadi Seperti adik-adik yang Kelas kecil Yang lebih pendek Tunjukkanlah kasihmu Dalam hal Saling membantu Saling membantu Yang satunya lagi Yang lebih panjang Untuk kakaknya yang Di atas Galilea Mendaklah kamu Selalu rendah hati Lembah lembut Sabar Dan Tunjukkanlah Kasihmu Dalam hal Saling membantu Sampai jumpa Saling membantu 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 Saling membantu